Intro Selamat pagi peranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Memanas memang begitu ya Bawaslu ancam pidanakan KPU Ada apa begitu kok sudah memanas begitu Antara bawaslu dan KPU begitu kan Apakah jangan-jangan ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya Ada apa begitu kan Kalau KPU dan Bawaslu tidak sejalan Bagaimana mungkin demokrasi atau pemilu kita berjalan dengan lancar Yang satunya punya kepentingan si A Si B punya kepentingan si C dan sebagainya Ada apa begitu ya kok memanas seperti ini Banyak ya sekali kemudian Menurut saya pribadi antara KPU dan Bawaslu hari ini Seolah-olah tidak sinkron begitu ya Ada sesuatu yang memang terkesan gimana Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan nanti Begitu kan Atau sengaja dijadikan sebagai memanas begitu Di saat pemilu begitu kan bisa saja seperti itu Tetapi banyak sekali ya kritikan-kritikan dari netizen Ada pro dan kontra disitu begitu ya Salah satunya dari Twitter begitu ya Hubungan memanas Bawaslu ancam pidanakan PKPU Ada apa begitu ini Ini cuma sandirwara semata ya bisa saja begitu kan Seolah-olah kontra disitu begitu kan Tapi ujung-ujungnya ada sesuatu yang ditentukan disitu begitu Ini sutradaranya siapa ini Seharusnya langsung dipidanakan Mengancam ART ada rasa takut Actionnya mana juga ya Bacot saja rakyat menunggu Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen Ada yang mengatakan Wah ini acting Ini pura-pura Ini sandiwara Ada apa begitu ya Ya bagaimana mungkin ya Kalau Bawaslu dengan KPU ya Konflik seperti ini begitu Saling memanas begitu Bagaimana dengan posisi Pak Jokowi sebagai seorang presiden Tinggal menyuruh saja begitu kan Kenapa kok konflik Kenapa kok ini kan seharusnya begitu Begitu kan Ini kan terkesannya dibiarkan Lalu kemudian menjadi spekulasi masyarakat Menjadi bola liar begitu Ya kita tahu bahwa dalam politik kita kan dinamis begitu ya Tidak menentu begitu Ya dari perkembangan politik hari ini Kita tahu bahwa ya Kalau pada hakikatnya itu adalah Saling memanas itu Begitu kan Ya Mengapa tidak sekalian begitu Diganti saja Bawaslu dan KPUnya Begitu ya Bagus wasit saling berkelahi Akhirnya pemilu ditunda Saya rasa pengolahan sampah di bentar Gebang lebih profesional Ini Jangan ribut dulu sama human error Sama salah input Jadi gimana Begitu ya Yang satunya mengawasi Yang satunya menjalankan pemilu Begitu Jadi kalau tidak sinkron kan bagaimana Dan terkesan masyarakat mengatakan bahwa Wah ini sandiwara Begitu Bahkan ini sandiwara Ada alasan buat tunda pemilu nih Wah Jangan-jangan ada tunda pemilu dan sebagainya Saya kira Melihat dari perkembangan politik Ada apa kok bisa seperti itu Begitu ya Ini Jangan lempar ya Balsit ya Buat sandiwara lah Biar seolah-olah serius bekerja Buktikan saja Pidan akan coba Mana mungkin bahwa seluruh hari ini Kalau kita melihat Anies Baswedan ya Terkesan gimana Begitu kan Tapi saya rasa Wah Wajarlah seperti ini Begitu Siapa mereka Begitu Jadi jabatan itu hanya sementara loh ya Ini Ayo berantam Ya sama Ini sama-sama Ini Ini baru hangat Waduh ada skenario Apalagi nih rezim ini Rakyat selalu dibikin resah dan susah tanpa ujung Ini akan menghambat pemilu yang akhirnya Ujung-ujungnya pemilu ditunda Ini skenario pemerintah dan kronik-kroniknya Demi melenggengkan kekuasaan Danta Dan ketamakan rezim Benarkah seperti itu Kita lihat saja perkembangannya Apakah dia benar-benar berantem Atau saling sikat Atau apa Apakah karena Bawaslu mau intimidasi KPU Agar KPU tunduk sama Bawaslu Ya bukan seperti itu caranya Dengan cara-cara seperti itu Cara-cara premanisme yang ada Bukan soal siapa yang memimpin Bukan soal siapa yang benar atau salah Tetapi inilah demokrasi yang baik Demokrasi kan mengajarkan kita Harus menghormati satu sama lain Ada apa Jung-jung tinggi Kebenaran ya Kejujuran keadilan Buat semua partai peserta Juga calon-calonnya Jadi banyak sekali Prodan kontra Begitu mari kita baca Terlebih dahulu beritanya Seperti ini Hubungan memanas Bawaslu Ancam pidanakan KPU Benarkah seperti itu ya Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Bahja Tak bisa menahan emosinya Lantaran anak buahnya Selalu dirintangi oleh Pihak Komisi Pemilihan Umum KPU Saat sedang melakukan pengawasan Bawaslu Ancam Pidanakan KPU Kok seperti itu Begitu ya Ada dua kejadian yang membuatnya naik darah Pertama ketika Petugas Bawaslu Ya dihalang-halangi Dalam mengecek dokumen-dokumen Bakal calon legislatif Bacalak Saat pengecekannya KPU hanya memberi waktu 15 menit Untuk memeriksa dokumen Seperti ijasa Atau kurikulum Ya Bahkan tidak bisa diperkenankan Untuk difoto Atau dibawa Sebagai alat bukti Kok bisa begitu kan Seharusnya KPU dan Bawaslu Kan sejalan Ada sinkron disitu Begitu kan Bisa saja Ada ijasa palsu Disitu Begitu kan Bisa saja Ada karir-karir yang kemudian Palsu disitu Begitu kan Atau jangan-jangan Kebanyakan ijasa palsu Begitu Jadi Lihat saja Begitu kan Ya Kenapa kok tidak dibiarkan Bahwa Hal-hal seperti itu Begitu kan Karena Menurut saya pribadi Sama-sama bekerja Untuk demokrasi Begitu Bahkan ini Ini kan termasuk Dalam pidana Lama-lama kita Pidanain itu ya Kenapa menghalang-halangi Penyidikan ya Aksesnya 15 menit Akses gimana itu Pertanyaannya Gimana kita awasi Anda boleh lihat Tapi tidak boleh foto Kata bahca di Jakarta Ya Bagaimana mungkin Untuk ya Apa namanya Pemilu ini Bisa netral ya Bisa dipercaya Di masyarakat Kalau kebawaslu Dan KPU-nya Saling cakar-cakaran Seperti ini Begitu kan Saling intip Sana-sana Sana-sini Begitu Misalnya Isacah dari luar negeri Ada nggak Surat keterangan Dari diktinya Atau keterangan Dari kementerian pendidikan Mengenai surat penyertaan itu Ya Penyertaan itu Nah itu kan Ada biasanya Nah itu Ya Kemudian akses itu Hanya kami bisa lihat Foto tidak boleh Jadi bagaimana Kita membawa itu Kata bahca Kejadian lainnya Insiden pengusiran Terhadap petugas Bawaslu yang sedang Pengawas proses Pemutahiran Daftar pemilih Ya Pemilu di 2004 Pelaku pengusiran Adalah petugas KPU Ya Menurut bahca Peristiwa itu Terjadi di dua Kabupaten Ya Dalam satu provinsi Yang sama Ketika sedang berjalan Terhadap rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Atau DPS Beberapa waktu lalu Kami protes ya Ketika Mengawasi DPS Ada pengawasan Yang disuruh keluar Apa-apaan Kata bahca Bisa saja Ini adalah sandiwara Mereka Begitu kan Orang berspekulasi Seperti itu Begitu Tapi nyatanya Bagaimana nanti Begitu Kita lihat saja Perkembangannya Begitu Apakah Kalau memang Ada sesuatu Yang diminginkan Kan Segera bertindak Bahwa selu Itu Begitu kan Bahwa selu Punya Kewendangan Juga Bahwa selu Memperingati KPU Agar insiden Semacam itu Tidak terulang Jika terjadi Lagi Pihanya Akan Membinatkan Anggota KPU Menggunakan Pasal 512 Undang-Undang Nomor 7 Ayat Tahun 2017 Tentang Pemilu Dengan Pasal tersebut Mengatur Bahwa semua Anggota KPU Di setiap Jenjang Termasuk Badan Ad-hoc Di bawah KPU Dapat Diancam Pidana Maksimal 3 Tahun Penjara Dan Denda Paling Banyak 36 Juta Hal Itu Berlaku Jadi Anggota KPU Tidak Menindaklanjuti Temuan Bawaslu Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Serta Penyusunan Dan Pengumuran Dahtar Pemilih Kalau Misal Terjadi Pengusiran Terhadap Teman-teman Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan Panwas Saat Rekapitulasi DPS Kami Akan Pidanakan Bahkan Dalam Kesempatan Itu Bajam Mengingatkan KPU Bahwa Bawaslu Juga Merupakan Penyelenggara Pemilu Jika Kami Diusir Berarti Kami Bukan Penyelenggara Sepertinya Jadi Artinya Begini Kita Lihat Bahwa Ini Sama-sama Menjalankan Tugas Ada Apa Bukankah Saring Support Satu Sama Lain Ada Sesuatu Yang Ditutupi Disitu Kalau Bawaslu Dan KPU Sudah Sebegini Pasti Ada Kecurangan Kecurangan Besar Di Dalam Kesempatan Baca Mengingatkan KPU Bahwa Bawaslu Juga Merupakan Penyelenggara Pemilu Segedar Informasi Peristiwa Pengusiran Ini Menambahkan Panjang Rentetan Gesekan Antara KPU Dan Bawaslu Gesekan Antara Kedua Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebelumnya Terjadi Soal Akses Terhadap Sistem Informasi Politik Partai Politik Ketika Tahap Pendaftaran Partai Politik Seperti Pemilu Di 2024 Atas Semua Perkara Yang Terjadi Selama Ini KPU Selalu Berdalih Bahwa Akses Selalu Atau Data Tak Bisa Diberikan Karena Ada Ketentuan Kerahsiaan Data Pribadi Ini Sudah Jelas Ada Apa Kita Tunggu Saja Bagaimana Nanti Apakah Benar Benar Ada Sesuatu Yang Dimainkan Atau Hanya Sandiwara Atau Hanya Intermizu Belaka Bisa Saja Terjadi Seolah Disitu Saling Serang Sana Sini Cakar Ciri Sini Tapi Di Belakang Itu Ada Kesepakatan Besar Bisa Saja Itu Terjadi Orang Berspekulasi Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Sampai Sampai